selamat datang kembali di channel saya kali ini saya kebetulan lagi ada di Murtiara Gading Timur dan lewat ada yang memang unik membuat saya lihat disini adalah sepeda-sepeda yang memang tanpa rantai kebetulan ada yang jualnya nanti kita kenalan dan kita cari tahu apa keistimewaannya sepeda ini sepeda yang simple tapi memang cukup menarik untuk bisa kita waste ya dan juga bisa berolahraga tentunya kita mengenal lebih jauh berapa harganya kemudian juga bahan-bahannya dari apa oke kita tanya-tanya langsung ya selamat pagi pak pak Mugimin saya tertarik nih kebetulan lagi disini ini sepeda ini tolong sampaiin dulu sepeda apa namanya ini? ini yang gak ada disini? kalau yang ini yang saya tahu ini kan dari Singapore ya ya Singapura ya ini mau baik yang orang yang ini OPPO OPPO oke penggeraknya yang model yang mau baik ini ya? ini GARDAN GARDAN simple dan praktis pak betul-betul ya bikin anas dan carakan penggeraknya hmmmm hmmmm iya ya oke oke kata model lampunya juga terang ya dia juga bisa dipakai malam hari ada model lampunya ya bisa pakai kemudian juga dibuat dari bahan apa nih ini besi-besi ini babet babet apa aloy tapi yang saya tahu aloy ini adalah aloy besinya besi aloy aloy itu bahan yang kuat ya pak kuat besi yang kuat dan ini kalau gak salah kapasitasnya itu kapasitas orang yang buat naik sepedanya itu berapa kilo pak? oh ini terlihatan disini kapasitasnya adalah 100 kg jadi orang-orang yang di atas 100 kg mungkin bisa cuma cepat rusak ya janganlah gitu kan oke oke disini ada beberapa macam disini pak yang pertama disana itu itu listrik ya listrik coba kita lihat yang listrik ini apa nih yang listrik ini oke sahabat Deddy Cosmo kita lihat yang memang yang listriknya ini yang kita ini simpel aja nih jangan kecil nih iya ini motor apa pak? listrik penggerak bisa listrik bisa digues listrik yang bisa digues ya iya untuk ini kapasitasnya berapa kilo pak untuk orang kalau lewasa ini lewasa hampir sama 100 kg kayaknya ya hampir sama 100 kg karena kecil-kecil gini juga kuat kalau gak salah bisa dilipat ini lebih praktis lagi juga bisa dilipat jadi naronya itu gampang gampang iya betul naronya gampang ini juga pake busanya busa biasa kalau yang mau bite itu pake spawn kalau gak salah iya betul ini keistimewaan yang motor listrik ini apa pak? juga istimewaannya kalian semua gimana sekarang istimewanya pak? unik dan bagus ya pak unik dan bagus kemudian juga kecil ya iya kecil pak ini bagasinya bisa dipake ini bagasi ya oke ini juga disini ada bagasinya ada bagasinya di oke buat apa buat bawa apa ini cocok buat ibu-ibu kalo ke pasar juga ya betul ibu-ibu kalo ke pasar atau misalkan bisa dipake olahraga juga selain buat ke pasar ya betul jadi apa namanya kendaraan praktis iya betul oke kalau yang kuning ini ada motel tiga tipe pak e coba kita ke yang kuning nih yang kuning nah ini ya yang kuning nih ini OPPO paling crashing ini OPPO paling crashing yang sebelah sini iya oke kalau yang ini juga sama dari produk dari OPPO nah ini aset pindah 71 pak oh ada giginya ini seperti kayak sepeda motor iya betul nah ini bisa main tuh tinggal mencat gini pak praktis oke tuh nah ini joknya terbuat dari spawn ini yang memang kuat kalau gak salah yang saya tahu iya ini kuat kemudian juga ini besinya juga betul dari aloi aloi ini memang besi yang memang kuat yang bisa kapasitasnya lama kalau misalkan nanti spare part nih iya misalkan orang beli seperti ini ini gampang gak untuk nyari spare partnya atau apanya kalau yang selama ini saya buka disini menanyakan memang teman-teman menanyakan spare part iya betul kendalanya ya dalam dipake lima ton disono itu banyak aja masih bagus pak apa yang dirusak kalau disono sih pak itu jadi bisa bisa lama ya pak lama eh lama mungkin ketupanya juga ada mungkin ada yang orang bengkelnya buka pekan pasti ada ini jenis-jenis bannya ini ini ban mati semua pak ban mati ya ban dari sana sampai lucu jadi gak perlu ke tukang tambal ban pak sekarang bicara harga kalau yang untuk harga ini pak yang mobike namanya mobike ini berapa nih kalau ini saya buka harga 19 pak 19 itu berapa 1 juta 900 1 juta 900 1 juta 900 sementara kalau 1 juta 900 ini ringan pak ringan betul 1 juta 900 itu harga yang memang pas lah cocok untuk memang mobike ini iya oke mobike barang ini kembali lagi pak pemenangkan masalah harga barang sekarang sudah mulai langka iya kemarin saya beli ke barangnya orangnya sama lagi beli balik sekarang sudah langka pak sudah langka ya di sana beli ini di sana sudah mahal ada lebih mahal 3 juta satu ini barang ini berarti limit edition betul terbatas ya iya terbatas terbatas ini sudah laku sudah di DPI ini saya jual 3 juta oh gitu 3 juta kan barangnya modelnya beda pak tuh perbedaannya ini remnya iya oke pakai rem cakramnya iya ini ada rem cakramnya betul 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 nah ini sambungannya pelangnya juga beda oke cerbon sudah 3,5 juta pak 3 juta 500 ini kalau dicerbon di sini malah lebih ringan ya lebih ringan oke nah yang ini pak sekarang kita mau baik ini yaudah tadi ini yang ini ya harga yang ini model OVO model racingnya saya buka harga 22 2 bapak buka harga 2 juta 200 iya 2 juta 200 200 oke kalau yang ini saya buka 19 1 juta 900 sama dengan yang itu ya mau baik kita kalau ini 16 16 ini harga yang ijo saya buka 18 18 sebersana yang ijo itu 18 kemudian yang mobil eh yang motor eh apa sepeda listrik itu 2 juta 2 juta kalau ada yang mau beli kemana nih langsung hubungi pak mukimin aja apa nih alamatnya pak nt perumahan mutiara gading ntk nomor 5 itu udah deket pak perumahan mutiara gading ntk nomor 5 ntk nomor 5 like comment dan subscribe ya oke sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh